Piala Dunia 2022 di Qatar akan berlangsung pada 20 November. Para pemain superstar dari planet bumi mempersiapkan diri mereka untuk meraih kejayaan di Timur Tengah. Secara total, 32 negara akan bersaing untuk memperbutkan hadiah utama di panggung termegah sepak bola. Jadi, siapa tim difavoritkan untuk mengangkat tropi Piala Dunia dan siapa tim yang akan memberikan kejutan? Sejak 2002 tim Samba tidak pernah lagi menikmati kejayaan Piala Dunia, mereka adalah pemenang lima kali dan saat ini memiliki kekuatan mumpuni dengan pemain seperti Neymar, Vinicius Junior dan Alisson yang mereka miliki, untuk menjadikan mereka favorit di Qatar. Perancis, setelah muncul sebagai pemenang di tanah Rusia pada tahun 2018, tetapi sejumlah negara memiliki pandangan untuk menjatuhkan Les Bleus dari tempat tertinggi. Perancis adalah salah satu tim yang sangat serius untuk mengangkat tropi Piala Dunia untuk kesekian kalinya. Dengan skuad bertabur bintang yang mencakup Kylian Mbappe dan Paul Pogba menjadi alasan Perancis layak jadi pemenang. Setelah gagal di final saat melawan Jerman, Argentina kali ini akan berjuang habis-habisan untuk menyabat tropi. Lionel Messi yang kemungkinan ini adalah Piala Dunia terakhirnya sangat mendambakan tropi Piala Dunia. Inggris melaju ke semifinal pada 2018, sebelum mencapai final di kandang sendiri di Euro 2020, dan Three Lions ingin mengakhiri penantian 56 tahun untuk kesuksesan di Piala Dunia. Spanyol yang memiliki skuad muda yang menarik. Belgia yang telah tergelincir dari peringkat teratas dunia FIFA, mungkin merasa bahwa 2022 menghadirkan generasi emas mereka dengan pemain seperti Kevin De Bruyne dan Eden Hazard masih kuat dengan kesempatan terakhir untuk penghargaan internasional. Portugal yang datang melalui Playoff. Tim Nas Belanda yang penuh dengan potensi. Denmark, dengan playmaker Manchester United Christian Eriksen kembali ke barisan mereka setelah serangan jantungnya di Euro 2020, dianggap sebagai amunisi untuk kemenangan yang menakjubkan dan sangat emosional. Siapa tim yang akan memberikan kejutan di Piala Dunia 2022? Tim yang digadang-gadang akan memberikan kejutan pada perhalatan akbar di Qatar nanti adalah Croasia. Croasia mencapai final pada tahun 2018, saat Luka Modric mendapat penghargaan Ballon d'Or. Uruguay yang masih memiliki pengalaman luas dan ancaman gol yang cukup besar dari Edinson Cavani dan Luis Suarez di barisan mereka. Serbia, Swiss dan juara bertahan Piala Afrika Senegal. Amerika Serikat, dengan semangat muda di squad mereka, terakhir Polandia yang dipimpin oleh striker Bayern Munich Robert Lewandowski. Terima kasih telah menonton!